Terhampir 8.300 sekian UMKM Mikro kecil Jadi betapa mereka itu masih merangkak Dari bawah ya Berarti perlu dukungan Dan sentuhan dari Pemerintah Provinsi atau pemerintah Buk, fasilitas apa Yang diberikan pemerintah Untuk mendorong UMKM Di mikro ya Terutama di sektor kelautan Banyak sekali Ini sebenarnya pembinaan Dan pelatihan Sosialisasi sudah banyak dilakukan Dari sekian puluh tahun yang lalu Dan terakhir-terakhir ini Memang kita lebih dekatkan Kepada masyarakat karena memang Mereka sekarang tertimpa pandemi Jadi benar-benar kita lakukan Pendekatan yang lebih intens Ini ada gelar produk Jadi gelar produk itu menjual produk-produknya Di beberapa tempat Jadi dia dibantu langsung masyarakat Juga ada fasilitasi Perizinan sertifikasi halal SKP Surat kelayakan produksi pengolahan Kemudian untuk standar nasional Indonesia itu SNI itu kita juga ada lab Dua lab di Surabaya dan di Banyuangu Labnya namanya PMP 2KP Jadi sebenarnya tadi Bapak Ibu sekalian tadi itu Pelaku-pelaku usaha Kalau memang kurang tahu Segera menghubungi saja lab itu Karena mereka memang disediakan Untuk melayani Para pelaku-pelaku usaha Terutama mikrokecil Begitu Bu ini kan Kedudulnya Bayer, mid-seller Nah itu Disitu ada hampir 100 orang Yang sudah dikurasi Dengan berbagai standar-standar Yang kita miliki Masuklah ke dialaman Nah dia kita anggap seller nih Penjualan Karena dia sudah dibina Dicek dan sebagainya Dan nanti bayarnya Kita tadi datangkan Dari Hong Kong, Taiwan Ini mengikuti secara online Bahkan ada beberapa pembeli Dari toko oleh-oleh Ikut acara ini Sehingga mereka akan membeli oleh-oleh itu Ya produk-produk ini akan dibeli Ini adalah cara yang jitu Untuk memasakkan produk Jadi pemerintah bisanya memfasilitasi Mempromosikan dengan laman FIS Info ini Produk-produk sudah dibuat katalognya ya Bu Dengan katalog alamat dan nomor depo Spending by address Sehingga buyer dihalang kemerdiri Bu, dari tata usaha mikro Yang binaan di sebuah perikanan ini Yang sudah berhasil ekspor Berapa persennya sih Bu? Sekitar Belum 10 persen Masih 8 persen Dan itu rata-rata usaha besar ya Ada beberapa yang dia ekspor Tapi tanpa label Jadi dia di Jurah Nanti akan dilebeli di sana Nah ini harapannya Momen-momen ini kan Momen membangkitkan semangat Kalau produknya itu Ditu dikenal Banyak masyarakat Tentunya dia akan lihat sekeliling Produk saya standarnya kurang Kita kumpulkan kemarin Sudah ada beberapa kali acara ya ini ya Nah ini adalah kebiarnya Sekitar Nilainya Sampai 1 M lebih Itu target atau sudah realisasi? Sudah realisasi Sudah realisasi Targetnya Sebenarnya pengennya dapat 3 3 miliar Masih berlangsung? Masih berlangsung Sampai nanti Kalau ada acara festival ikan Dan kelautan nanti itu Harapannya ini masih ada transaksi kan Nanti dicatat Karena ada laman tadi itu mencatat Mencatat transaksi Nanti kita lakukan Kalau pada saat 9 November Sudah tercatat transaksi Sepian Ada dari luar Pemeningkat dan naik Komposisinya tuh Antara bayar lokal Sampai luar negeri? Memang kalau saat pandemi gini Luar negeri Kalau menurut saya Ini adalah persiapan bangkit Jadi tetap saja Jalan terus Nanti kalau sudah bagus Pas saatnya Kita bisa merebut Bangsa ekspor internasional Itu sudah kita Rebut kembali Luar negeri